Yang pertama mungkin mereka tadi agak sedikit kaget oleh karanya kami mencoba memberikan informasi kepada mereka atas kejadian tadi sehingga mungkin boleh jadi tidak menurutkan persepsi yang salah kemudian juga kita berikan informasi bahwa tempat yang kita sediakan saat ini tentunya mungkin jauh dari pengharapan mereka namun mereka harus mengetahui bahwa inilah yang bisa kita bantu dengan catatan kita akan terus berusaha untuk memilihkan tempat yang lebih layak dalam hal ini kami tetap berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat mudah-mudahan dengan waktu yang tidak lama mereka akan ditempatkan ke tempat yang representatif kemudian kami juga menyampaikan kepada mereka bahwa saat ini mereka berada di lokasi pertantaran oleh karanya kami mengingatkan sedapat mungkin mereka tidak berhidara kenapa demikian kita takutkan nanti muncul permasalahan baru yang tidak kita berikan mungkin tiga hal itu tambah satu lagi yang akan kami sampaikan bahwa karena kami melihat mereka itu tadi melaksanakan salat dan kemarin juga tadi juga terawih kami berkeyakinan mereka adalah muslim oleh karanya kami menyampaikan kepada mereka bahwa apapun yang terjadi dari sejak pertama mereka mendarat di Acik Marat sampai dengan kejadian solitadi semuanya itu adalah benda Allah oleh karanya mereka harus bersabat kemudian tawakal dan juga menyerahkan semuanya kepada Allah dan ujian ini insyaAllah akan cepat terbang terima kasih